Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak Guru yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Saya sampaikan informasi tentang Biasiswa Unggulan Kemendikbud 2022 Supaya tidak gagal paham Simak sampai dengan selesai Baik Ibu Bapak Guru Mahasiswa berbagai jurusan Bisa mencoba Biasiswa Unggulan Kemendikbud 2022 Pendaftaran Biasiswa ini Telah dibuka sejak 10 Oktober kemarin Dan masih berlangsung hingga 23 Oktober mendatang Tak hanya mahasiswa S1 Mahasiswa jenjang S2 dan S3 juga bisa mengikuti Biasiswa ini Program Biasiswa ini dapat diikuti Dikuti oleh calon mahasiswa yang sudah memiliki surat diterima di Perguruan tinggi maupun mahasiswa yang sudah melangsungkan Perkuliahan maksimal semester 3 semua jenjang pada saat Mendaftar Selain itu mahasiswa berada di perguruan Bagaimana cara mencoba Biasiswa Bagaimana cara mencoba Biasiswa Bagaimana cara mencoba Biasiswa Pertama halaman melalui web browser Google Chrome Mozilla Firefox atau browser lainnya Dengan alamat sebagai berikut HTTPS Biasiswa Unggulan Kemendikbud Go ID Kedua, kemudian akan muncul tampilan halaman depan Laman sistem pendaftaran dan pelaporan Biasiswa Unggulan Tiga, lakukan pendaftaran akun terlebih dahulu jika tidak memiliki akun Apabila sudah memiliki akun Lakukan login untuk bisa mengakses laman sistem pendaftaran dan pelaporan Biasiswa Unggulan Nah Ibu Bapak, cara pendaftaran akunnya sebagai berikut Satu, pada halaman login tekan tombol daftar sebagai peserta untuk mendaftarkan akun baru Dua, masukkan nomor induk ke pendudukan NIK yang sesuai dengan yang tertera di kartu tanda penduduk KTP Alamat surel yang lengkap dan valid Dan juga kata sandi minima 6 karakter Tiga, klik tombol daftar Empat, jika pendaftaran berhasil Pada halaman akan tertulis registrasi berhasil dan meminta untuk mengecek email untuk konfirmasi pendaftaran Lima, kemudian buka surat elektronik atau surel Anda dengan alamat surel atau email yang sama dengan yang didaftarkan sebelumnya untuk melakukan konfirmasi Enam, buka email lalu klik konfirmasi pendaftaran Tujuh, setelah klik Maka sistem akan membawa Anda kembali ke halaman laman sistem pendaftaran dan pelaporan beasiswa unggulan dengan pesan berhasil Delapan, pendaftaran berhasil Anda dapat melakukan login dengan alamat surel atau email dengan kata sandi yang didaftarkan Kemudian, cara loginnya adalah Satu, isi formulir login untuk dapat masuk ke halaman utama Masukkan alamat surel atau email dan juga kata sandi dengan akun yang telah terdaftar Kemudian klik tombol masuk Dua, setelah berhasil login Pengguna akan langsung masuk ke halaman beranda Dan dapat melakukan pengisian data pendaftaran di halaman sistem pendaftaran dan pelaporan beasiswa unggulan Itu saja Ibu Bapak yang dapat disampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh